Halo semuanya, balik lagi sama Gowen di channel FPL62 di konten MPL Fantasy dan bagi yang belum tau apa itu MPL Fantasy MPL Fantasy sendiri merupakan game dalam menyusun tim sepak bola impian lo yang pastinya menggunakan analisa dan juga strategi jadi pastinya game ini sudah banget dan wajib banget dimainin sama semua para pencinta bola karena game ini bakal nunjukin skill analisa lo dan juga strategi lo dalam menyusun tim sepak bola impian lo dan kenapa lo semua para pencinta bola wajib banget main MPL Fantasy karena yang pertama, daftar kompetisinya lengkap dan yang kedua, hadiahnya ini bisa langsung lo klaim setelah pertandingan selesai jadi lo gak perlu nunggu satu musim untuk nunggu hadiah lo tapi setelah pertandingan selesai, lo bisa langsung klaim hadiah lo dan terakhir pasti nonton bola bakal jadi lebih seru karena lo juga ikutan deg-degan, nungguin hasil pertandingan dan juga nungguin poin lo di MPL Fantasy bakal berapa nah lo semua sebagai pencinta bola juga pastinya udah seneng banget karena kompetisi Inggris udah berguril lagi dan sekarang udah memasuki game kelima atau minggu kelima dan sambil nonton kompetisi Inggris wajib banget lo coba sambil main MPL Fantasy karena di MPL Fantasy bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris itu sendiri jadi pastinya daftar kompetisinya lengkap banyak kontes gratis dan juga total hadiahnya mencapai puluh ribu bulan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo gopay atau saldo link aja gak cuma berarti sampai situ aja hadiah MPL Fantasy ini kan berupa bulan kemenangan yang bisa lo tarik menjadi saldo gopay atau saldo link aja dan sekarang satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo gopay atau saldo link aja jadinya nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy karena kalo lo jago dalam menyusun tim lo bisa dapetin saldo gopay atau saldo link aja nah buat kalian yang udah penasaran buat main MPL Fantasy ini langsung aja ke browser kalian ketik id.mpl.live.flashfantasy nah sekarang gue langsung aja ajak lo semua gimana caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim dan juga ikutin kontes spesial pastinya di MPL Fantasy oke semuanya sekarang udah ada disini udah ada hp gue dimana gue akan langsung aja kasih tau ke lo semua gimana caranya download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim di kontes spesial pastinya dimana sekarang gue udah di browser gue ketik aja id.mpl.live.flashfantasy kayak gue disini dan lo akan ke direct ke halaman dimana akan ada tombol download sekarang disitu jadi disini adalah page yang lo bisa download MPL Fantasy dengan lo klik download sekarang aja dan dia akan muncul disitu notifikasi dimana lo tinggal klik download dan lo langsung aja install aplikasi MPL Fantasy biar langsung lo bisa mainin sekarang nah setelah lo download aplikasi MPL Fantasy itu lo tinggal masuk aja tapi sebelumnya lo harus login dulu dan pastiin login menggunakan nomor yang tersambung sama akun GoPay atau GoJ kalian jadi sekali lagi gue ingetin lo harus banget untuk login menggunakan nomor yang tersambung sama GoPay atau GoJ kalian karena nanti hadiahnya kalian bisa claim ke akun GoPay atau GoJ kalian dan itu nomornya harus sama-sama nomor GoJ kalian jadi jangan sampe beda kalau kalian mau claim hadiahnya nanti untuk buat jajan buat beli makan dan lain-lain kayak gitu nah setelah kalian udah berhasil login kalian langsung aja ke MPL Fantasy disini pasti akan munculnya seperti ini di halaman home gitu ya dimana kalian langsung aja ke bagian tengah disitu ada tulisan Fantasy kalian klik aja Fantasy disitu dan kalian disini bisa langsung cari aja pertandingan mana yang mau kalian ikutin disini nanti pastinya gue akan ikutin pertandingan di kompetensi Inggris antara si tim lawan dengan Chelsea tapi disini belum ada karena ini masih lama banget dan kalian kalau mau ikutin juga pertandingan antara Chelsea melawan Manchester City kalian tungguin aja karena pastinya nanti di aplikasi ini bakal muncul juga gitu ya jadi kalian patengin aja tapi disini gue akan contohin dengan pertandingan Barcelona melawan Granada misalnya kalian mau gitu ya ikutin pertandingan ini klik aja dan kalian akan disuruh pilih kalian mau ikutin kontes yang mana nih kalian mau ikutin kontes besar atau kalian mau ikutin kontes pendatang baru gitu ya kalau gue sih saranin ikut kontes yang 40 diamond karena total hadiahnya mencapai 10.000 berlian kemenangan jadi lumayan banget jadi pastinya hadiahnya gede banget dan kalau kalian menyusun tim kalian bisa langsung edit tim atau nggak kalian klik aja di salah satu kontesnya nanti akan disuruh langsung untuk pilih pemainnya dan disini gue ingetin bahwa maksimal dari satu tim kalian bisa ambil 7 pemain dan disini udah ada kredit 100 kredit bisa dibilang adalah value pemain harga pemain tersebut jangan sampai kalian kelewatan value-nya karena kalau nggak kalian nggak bisa beli lagi pemain itu dan disini juga ada fitur-fitur menarik banget menurut gue kayak misalnya kalian bisa urutin berdasarkan timnya disini atau misalnya kalian bisa urutin juga disini berdasarkan banyaknya dipilih oleh pengguna MPL Fantasy sendiri kayak disini paling banyak dipilih adalah Ter Stegen kalian juga bisa pilih berdasarkan poin musim mereka dan juga kredit mereka dari yang paling murah sampai yang paling mahal gitu misalnya setelah kalian susun 11 pemain jangan lupa untuk pilih kapten dan vice kapten kalian karena untuk kapten sendiri poinnya akan dikali 2 dan juga vice kapten akan dikali 1,5 jadi kayak gitu cara dari download sampai bisa nyusun tim di MPL Fantasy dan ikutin kontes spesial pastinya sekarang gue akan langsung aja bahas pengenai pertandingan City melawan dengan Chelsea nah tapi sebelum masuk ke pertandingan yang pengen gue bahas yaitu pertandingan antara City melawan Chelsea gue mau bahas dulu pertandingan yang gue ikutin di kontes spesial sebelumnya di pertandingan antara sports yang bertemu dengan Chelsea itu sendiri nah disini sayangnya di game week ini atau di pertandingan ini gue dapet poin yang cukup jelek gitu di bawah 70 dengan kapten gue dan vice kapten gue blank gitu ya dan disini bisa dibilang gue bener bahwa Chelsea akan memenangkan pertandingan tapi jelas-jelas gue gak berhasil nebak siapa pencetak golnya karena pencetak golnya itu banyakan dari defendernya Chelsea ada Rudiger, Thiago Silva gitu jadi disini gue gak punya itu semua dan kita tau juga 2 hole ini punya rotasi yang lumayan gila jadi disini gue cuma dapet 70 poin dengan luka gue sendiri yang gue jadiin kapten ini gak berhasil jadi pastinya gue harus nyusun strategi lagi nganalisa lagi untuk pertandingan berikutnya di pertandingan Chelsea yang berhadapan dengan Manchester City nah sekarang gue mau bahas dulu untuk statistik atau data dari kedua tim ini sendiri baik dari menyerang maupun juga bertahan dan disini kalau lo liat untuk gue akan bahas dulu dari sisi attacking atau menyerang ya bahwa disini Manchester City punya data yang lebih bagus daripada Chelsea itu sendiri walaupun sebenernya bisa dibilang gak begitu banyak perbedaannya ya dimana Chelsea sendiri bahkan lebih banyak dari jumlah gol 12 gol dan City cuma 11 dimana kita tau kemarin dia lawan Southampton gak berhasil mencetak gol sama sekali tapi sisanya untuk attempt minute per peluang XG open play dan shot on target disini semuanya lebih bagus City daripada Chelsea itu sendiri dan untuk data bertahanan sendiri sama juga kayak di data menyerang dimana Manchester City ini punya data yang lebih bagus daripada Chelsea itu sendiri walaupun sama-sama punya 4 clean sheet tapi disini misalnya kalau lo liat dari XGC open play atau shot considered gitu ya Manchester City bisa dibilang pertahanannya lebih solid daripada Chelsea itu sendiri jadi secara kesimpulan bisa dibilang walaupun di atas kertas Manchester City punya data yang lebih bagus baik secara attacking maupun defending tapi pastinya pertandingan ini bisa dibilang pertandingan besar 2 tim terhebat di Inggris saat ini menurut gue dimana kita tau musim lalu final Piala Champions juga mempertemukan 2 tim ini gitu ya pastinya ini adalah 2 klub terbaik di Eropa sekarang pastinya pertandingannya kadang bakal seru banget dan bakal sengit menurut gue tapi di atas kertas menurut gue Manchester City akan sedikit gue unggulkan di pertandingan ini nah berikutnya masuk untuk data dari keeper itu sendiri walaupun kita tau kemarin Mendy sempat ada XGC dan gak dimainin juga ya dimainin adalah Kepa tapi menurut gue minggu depan kemungkinan besar harusnya Mendy udah fit lagi dan udah bisa join bersama tim gitu ya dan disini udah ada 2 keeper terbaik dari kedua tim 2 keeper utama dimana City sendiri ada Ederson dan Chelsea punya Mendy gitu disini dengan ada beberapa data ada beberapa indikator pastinya yang gue kumpulin disini kayak misalnya shot on target face atau shot on target yang dihadapi sama kedua pemain ini 2 keeper ini dimana Mendy udah kedapatan 17 kali shot sedangkan Ederson baru 5 dan untuk save percentage-nya disini bisa dilihat Ederson masih 100% untuk menyelamatkan gawangnya sedangkan Mendy 94% gitu ya tapi menurut gue pastinya menarik banget kalau Mendy masih bisa selamatin 94% shot dari 17 shot yang dihadapin pastinya bonus poinnya akan tinggi banget dan pastinya poin di MPL Fantasy juga kita bisa dapet yang banyak gitu ya jadi menurut gue menarik untuk dapetin Mendy disini kalau dia fit di pertandingan Manchester City yang akan bertemu dengan Chelsea itu sendiri nah berikutnya naik ke posisi midfielder disini gue ada tulis 4 nama juga 2 dari City dan juga 2 dari Chelsea dimana dari Chelsea ada Mason Mount dan juga Kak Havles disitu dan untuk City itu sendiri ada Jack Grealish dan juga ada Ilkay Gundogan nah disini juga ada beberapa data beberapa indikator menyerang yang pastinya gue masukin disini untuk melihat pemain midfield mana yang paling bagus untuk kita ambil untuk masuk ke tim MPL Fantasy kita dan kalau kita lihat disini untuk goal attempt percobaan mencetak goal paling banyak disini ada Ilkay Gundogan dari Manchester City untuk peluang yang diciptakan disini paling banyak adalah Jack Grealish dengan 16 kali peluangnya shot inside the box atau tembakan dalam kotak penalti paling banyak adalah kayak Havertz dan untuk expected goal involvement disini paling banyak adalah Ilkay Gundogan jadi pastinya 4 pemain disini 4 gelandang ini punya data yang bagus banget pastinya menarik banget untuk kita masukin ke tim MPL Fantasy kita dan hopefully pastinya bisa dapetin poin yang banyak juga tapi kalau lo misalnya mau pilih 3 doang gue saranin disini untuk ambil Jack Grealish dan juga Mason Mount nah berikutnya yang terakhir disini ada dari forward atau penyerang gitu ya dari kedua tim disini gue udah masukin 3 nama yaitu Ferran Torres dan juga Gapsus atau Gabriel Yesus dari Manchester City dan juga ada Romelu Lukaku dari Chelsea itu sendiri dimana secara data disini Romelu Lukaku masih memimpin dari ketiga pemain dari dua pemain lainnya gitu ya daripada Torres dan juga Gabriel Yesus Romelu Lukaku ini masih punya data yang paling bagus dengan semua datanya ini paling bagus gitu ya baik percobaan pencetak gol peluang ciptakan tembakan dalam kontak penalti bahkan sampai expected goal involvementnya juga jadi menurut gue Romelu Lukaku pastinya merupakan pemain wajib yang dimiliki di tim MPL Fantasy gue saat ini dan dua pemain lainnya mungkin gue akan ambil Ferran Torres dan juga Gabriel Yesus tapi kalau gue disuruh pilih salah satu dari penyerang Manchester City gue akan ambil Ferran Torres walaupun kita tahu disitu pastinya ada resiko untuk rotasi kita harus tunggu lagi update dari Pep Guardiola untuk menurunkan siapa pemain-pemain terbaik yang akan bermain di partai ini tapi menurut gue dua pemain kunci menurut gue adalah Ferran Torres dan juga Romelu Lukaku disini nah jadi setelah melihat beberapa data dan juga menggunakan analisi dan juga strategi kita pastinya disini gue ada tulis 11 nama yang menurut gue akan bermain di tim MPL Fantasy gue untuk match antara City melawan dengan Chelsea dimana sekarang gue akan pakai keeper yaitu Edward Mendy dimana kita tahu sendiri tadi save percentage-nya atau persentase dia menyelamatkan goal gitu ya itu 94% dimana dari 17 tembakan dia cuma kebobolan 1 jadi menurut gue bagus banget untuk kita dapetin poin-poin penyelamatannya dan disini gue pakai 4 back dari kedua tim dimana ada 2 dari Chelsea 2 dari City yaitu Rhys James dan juga ada Cancelo kemudian Alonso dan juga Laporte menurut gue ini adalah 4 pemainnya yang punya potensi menyerang cukup baik jadi gue mau pakai 4-4 nya disini dan kemudian gue pakai disini dan disini gue juga pakai formasi 4 midfielder dimana gue pakai Grealish Havertz Mount dan juga Eta Gunnogan dan pastinya 2 di depan gue menyisakan Ferrantoles dan juga Lukaku sebagai ujung tombak gue itu sendiri dimana Kapten gue rasa gue akan kasih ke Lukaku walaupun gue masih gak yakin disini untuk Kapten dan siapa pastinya menurut gue ini adalah match yang seru banget match yang akan berat menurut gue gak terlalu banyak goal gitu ya menurut gue ini adalah pertandingan minim goal jadi pastinya ini match yang harus banget kita mainin di MPL Fantasy dan juga kalau udah gak sabar untuk main MPL Fantasy langsung aja download ke browser kalian ketik id.mpr.life slash fantasy sekian video dari gue thank you semuanya bye bye